PEMBICARA 1 serta Bupati dan Wali Kota se-provinsi Sumsel. Ketua DPRD Palembang, Darmawan, mengatakan di usia ke-1.336 tahun, Kota Palembang telah mengalami banyak kemajuan di bidang pembangunan seperti jalan, jembatan, dan peningkatan kawasan pemukiman. Serta penataan sistem dan manajemen transportasi maupun pembangunan di bidang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan peningkatan kawasan pemukiman serta penataan sistem manajemen transportasi maupun pembangunan di bidang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, meski banyaknya kemajuan ini, pemerintah Kota Palembang diharapkan tidak berpuas diri karena masih banyak juga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kota Palembang banyak mengalami kemajuan di bidang pembangunan seperti jalan, jembatan, dan peningkatan penataan kawasan pemukiman serta penataan sistem dan manajemen transportasi maupun pembangunan di bidang prasaran seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan pengembangan industri kecil dan menengah dan telah banyak menghasilkan penghargaan yang diperoleh. Wali Kota Palembang, Harno Joyo menuturkan dengan HUD ke-1336 ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan komitmen bersama guna mewujudkan strategi pembangunan di segala bidang. Selain itu, kepada semua elemen diminta untuk meningkatkan semangat gotong royong serta subuh berjamaah untuk menuju Palembang Emas Darussalam 2023. Selanjutnya, berkenan kami juga saya atas nama pemerintah Kota Palembang beserta jajaran mengucapkan selamat hari jadi Kota Palembang ke-1336 tahun 2019 kepada seluruh masyarakat Kota Palembang. Dirgahayu Kota Palembang. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan bagi kita semua dapat kembali bertemu bersama pertempatan dengan momentum hari jadi Kota Palembang yang ke-1336. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan komitmen bersama guna mewujudkan strategi kebijakan pembangunan di segala bidang. Mari bersama-sama kita tingkatkan semangat gotong royong dan suruh berjamaah di masyarakat bersama masyarakat untuk mewujudkan Palembang Mas Darussalam tahun 2023. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjelaskan dengan HUD ke-1336 pemerintah Provinsi Sumsel memberikan bantuan kepada Kota Palembang sebesar 86 miliar rupiah untuk peningkatan perbaikan infrastruktur dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Tentu pemerintah Provinsi akan langsung berperan aktif tidak hanya membiarkan pemerintah kota atau pemerintah kabupaten lainnya untuk berupaya sendiri. Maka pemerintah Provinsi dengan disetujui DPRD Provinsi memberikan bantuan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah kota, yakni untuk peningkatan perbaikan infrastruktur yang muaranya tentu menurunkan angka kemiskinan.